Halo anak-anak semua, selamat pagi, berjumpa kembali hari ini dengan Miss Rizka Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama Anak-anak di rumah silahkan buka bukunya, buku modul tema 4nya halaman 30 Kita akan belajar bersama-sama ya, perhatikan videonya baik-baik Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membaca teks bacaan Lalu kita akan belajar SBDP tentang karya dua dimensi dan yang terakhir matematika Tentang ruas garis pada bangun ruang Yang pertama, di halaman 30 anak-anak bisa perhatikan disana ada percakapan Nah percakapan di tempat bermain ya, kita baca bersama-sama Yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini, kebersihannya harus tetap kita jaga Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang Oke, jadi ceritanya ada sekumpulan anak dia sedang bermain di tempat bermain ya Ada ayunan, ada tempat bermain duduan, ada pohon yang rindang Dan terlihat suasananya disini sangat bersih karena ada yang merawatnya Ada tukang kebun yang merawat tempat bermain ini agar tetap bersih dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan Nah selanjutnya, kita akan menjawab Ayo berlatih halaman 30 Disini soal nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, anak-anak bisa jawab sendiri jawabannya di buku modul Nomor 2, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bagaimana suasananya disini? Ya, nanti jawab ya disini Nomor 3, siapakah yang bertanggung jawab atas kebersihan di tempat umum? Siapa yang bertanggung jawab? Tidak sendiri Semua orang ya harus bertanggung jawab semua pihak, semua anak-anak, semua orang Semua warga atau semua masyarakat itu bertanggung jawab atas kebersihan di tempat umum Yang nomor 4, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Ayo, apa yang harus dilakukan? Apakah bermainnya saja? Tidak Jika anak-anak sudah tahu silahkan jawab Yang nomor 5, apakah pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Hmm, apa pendapatan anak-anak apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Silahkan jawab langsung pada buku modul halaman 30 Tulisannya yang rapi ya Selanjutnya kita lanjutkan Pasangkanlah kata-kata berikut dengan arti yang tepat Di sini ada kata asri Ada kata taman Dan ada kata sejuk Pasangannya ada kata terasa agak dingin, nyaman, dan segar Indah dan sedap dipandang mata Tempat bermain anak-anak Nah, ayo kita pasangkan nomor 1 Asri Asri itu seperti suasana ya Suasananya indah dan sedap dipandang mata Yang bisa dikatakan asri itu seperti dijatiluih Dijatiluih itu kan ada banyak sawah, ada pepohonan Wah, indah sekali dan sedap dipandang mata Selanjutnya, taman Taman itu tempat bermain anak-anak Yang terakhir sudah pasti ini jawabannya Sejuk adalah terasa agak dingin, nyaman, dan segar Misriska mau tanya sama anak-anak di rumah Dimana ya tempat bermain yang dikatakan sejuk? Anak-anak pernah gak? Dimana itu ya? Misriska pernah Namanya tempatnya Kebun Raya Bedugul Di sana suasananya sangat sejuk, dingin Dan sedap sekali dipandang mata Ada banyak pohon, hijau-hijau Bagus ya, cantik Kebun Raya Bedugul itu Selanjutnya kita lanjutkan dengan muatan SBDP Karya 2 dimensi Nah, anak-anak Gambar atau lukisan itu merupakan karya 2 dimensi Untuk menggambar Membutuhkan beberapa alat Ayo, anak-anak pasti sudah tahu alat-alatnya Alat-alat tersebut antara lain Kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan media warna Nah, pasti semua anak-anak sudah punya di rumah alat-alatnya ya Media warna ada bermacam-macam Ada pensil warna, ada crayon, cat air, dan cat minyak Nah, ini siapa yang punya crayon di rumah? Pensil warna, ini cat air Nah, cat air ini biasanya memerlukan alat lain ya Kalau kita mewarnai dengan cat air Kita butuh palet untuk tempat cat air tersebut dituangkan Dan kita juga butuh kuas Untuk melukis Ini tidak sih melukis, mewarnai ya Mewarnai sketsa yang sudah kita buat Jadi kita mewarnainya dengan kuas Oke, ini pensil warna Pensil warna adalah pensil yang memiliki aneka warna Anak-anak di rumah pasti semua punya pensil warna Dan lihat gambar dari Gambar yang dihasilkan dari pensil warna Coba lihat Nah, begini gambarnya ya Seperti Pensil Ya, seperti pensil Tapi ini agak tipis ya Agak tipis Selanjutnya, crayon Nah, crayon terbuat dari lilin Dan warnanya lebih tebal dari pensil warna Lihat perbedaannya Di sini, gambar dari pewarna crayon itu Mewarnainya itu terlihat lebih tebal Ya Oke, selanjutnya Cat air Nah, ini hasil dari Mewarnainya dengan cat air Cat air harus diencerkan dengan air dulu Warna cat air lebih mudah Jadi, kalau kita mewarnai dengan cat air Kita membutuhkan palet dan kuas Cat air yang berbentuk seperti Odol itu Itu dituangkan di dalam palet Setelah itu Dicampurkan dengan air secukupnya Lalu kuas Fungsinya untuk mengaduk cat air dan air Aduk-aduk-aduk baru diwarnai pada sketch yang sudah kita buat Nah, warna dari hasil lukisan atau gambar dari cat air itu Lebih mudah dari crayon Selanjutnya Ada ini Ini cat minyak ya Ini cat minyak ya, anak-anak Bukan cat air Cat minyak warnanya lebih jelas dari cat air Oke, bahan-bahan yang digunakan juga sama Ada palet, ada kuas Jadi, lihat Di cat minyak itu hasil gambarannya lebih nyata kelihatan ya Lebih bagus Lebih jelas dari cat air tadi Kalau cat air kan agak mudah warnanya Kalau cat minyak ini warnanya lebih jelas Seperti lukisan yang dijual itu Yang mahal-mahal itu ya Selanjutnya Tugas anak-anak adalah Amatilah dan gambarlah lingkungan tempat bermain atau taman yang ada di sekitarmu Jadi, anak-anak menggambar lingkungan tempat bermain anak-anak pada buku gambar Dan berikan namanya Buku gambarnya boleh juga di kertas lempiran buku gambar ya Agar nanti kalau dikumpul tidak buku gambar cuma hanya mengisi satu saja gambaran Boleh di lempiran, boleh di buku gambar Selanjutnya kita akan belajar ruas garis pada bangun ruang Sebelumnya kita sudah belajar ruas garis pada bangun datar Sekarang kita mempelajari ruas garis pada bangun ruang Nah, anak-anak ada Ini ada macam-macam bangun ruang Ada lima sugi empat Ada tabung Ada kerucut Ada balok Ada bola Ada kubus Dan prisma Bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi Memiliki isi ya di dalamnya atau volume Bisa ini bangun ruang ini bisa juga disebut bangun tiga dimensi Sekarang kita akan mempelajari ruas garisnya pada bangun ruang Di Di sini Di depan kalian ini Ini bangun ruang apa namanya Bangun ruang balok Nah, ruas garis itu ini yang di sisi-sisinya Kan anak-anak sudah pernah tuh sudah tahu Ini yang sisi-sisi yang garis-garis ini adalah Ini bangun ruang ruang ruas garisnya Ini ruas-ruas garisnya ya Balok mempunyai 12 garis Ruas garis pada Nah, balok dan kubus ya Balok dan kubus itu mempunyai 12 garis Jika anak-anak lihat di sini Ini bangun ruang balok Ini kubus Nah, mereka itu sama mempunyai 12 garis Balok mempunyai 12 ruas garis Ruas garis pada kubus samping adalah Nah, ini Ruas garisnya Anak-anak tuliskan hurufnya Pertama kita tentukan yang di depan A, B Koma Lalu yang di samping B, C Lalu C, D Lalu A, D Nah, jika kita sudah selesai menentukan yang di bawah Kita tentukan yang di atas Yang dari depan ya E F Oke Lalu F, G Ke belakang G, H Terakhir E, H Oke, yang di bawah dan di atas sudah kita tentukan Sekarang tinggal Tinggi-tingginya ya A, E B, F C, G Dan D, H Anak-anak jika bingung boleh mencoret di buku modulnya ya Agar jelas Nah Ini Harus semua garisnya kita tentukan Ayo Kita berlatih Satu soal Yang di halaman 32 yang nomor 1 Kita sama-sama menjawab Kita cari ruas garisnya ya Yang pertama kita tentukan yang di bawahnya dulu A B Ya, ininya dulu yang di depan Lalu Kita cari sampingnya B dan C Pinter Lalu Ini C dan D Ya, pintar Lalu Terakhir yang di bawah A dan D Selanjutnya Jika sudah di bawah nih Kita semua Penuhi Kita ke atas E F Ya Lalu F dan G Lalu Di sini G H Yang terakhir E dan H Oke Jika di atas di bawah Sudah kita tentukan Selanjutnya Selanjutnya Kita menentukan tingginya Dari sini ya A E Ya, lalu yang di sini sekarang B F Lalu di sini C G Dan yang terakhir adalah D H Oke Itu penjelasan dari Miss Rizka tentang bangun ruas-ruas bangun ruang Nah, jika anak-anak belum mengerti Nanti bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Wulan ya Nah, sekarang anak-anak di rumah Miss Rizka sudah contohkan satu Anak-anak di rumah mengerjakan Soal ayo berlatih yang nomor 2 dan 3 Oke, semangat ya Oke, itu Tadi penjelasan dari Miss Rizka Jika ada yang kesulitan Silahkan tanyakan Pribadi Miss Rizka dan Miss Wulan Semangat belajar anak-anak Nantikan video berikutnya ya Sampai jumpa